Seperti sampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga, satu, minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga, dan kalau kita saksikan akhirnya ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik. Misalnya undang-undang ITE, atau pasal 14-15, undang-undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, dengan adil, dengan jujur. Ini ujian ketiga. Jadi, persoalan demokrasi kita lebih luas dari segala persoalan kepada partai politik. Nah bagaimana untuk partai politik sendiri? Partai politik perlu mengembalikan kepercayaan. Tapi disini ada peran negara. Menurut saya salah satu masalah yang mendasar partai politik ini memerlukan biaya. Dan biaya politik selama ini tidak pernah diperhatikan di dalam proses politik. Untuk kampanye, untuk operasional partai, semua ada biayanya. Sudah saatnya pembiayaan politik itu dihitung dengan benar. Ada transparansi. Sehingga rakyat pun melihat ini institusi yang bisa dipertahunjawabkan. Jadi salah satu reformnya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik. Terima kasih. Baik. Waktu sudah habis. Terima kasih. Kini kami persilakan. calon presiden nomor urut dua untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut satu. Waktunya satu menit dimulai dari sekarang. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung, harap tenang. Kita akan lanjutkan dialog kita. Untuk merespon tanggapan dari dua calon presiden lainnya. Waktunya satu menit dari sekarang. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting. Dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis. Kekuasaan lebih dari soal uang. Kekuasaan lebih dari soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.